Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau tempoh sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi yang roboh akibat hujan deras. Komisi 4 DPRD Kota Jambi bergerak cepat meninjau lokasi bangunan tempoh sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi yang roboh akibat hujan deras pada hari Sabtu Kumari. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Mertua Buda Sirekar bersama Ketua DPRD Kota Jambi serta Dinas BPR Kota Jambi, juga Dinas Pendidikan Kota Jambi, turun langsung ke lokasi sekolah tersebut. Dari hasil tinjauannya ke lapangan, Ketua Fraksi Partai Nas DPRD Kota Jambi ini mengimpau pihak sekolah untuk memperhatikan siswa-siswa SMP Negeri 22 Kota Jambi untuk tidak berada dekat dengan bangunan yang roboh tersebut. Dirinya juga meminta agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh dinis terkait, sehingga proses belajar-mengajar bagi siswa dan siswi di Kota Jambi dapat berjalan dengan lancar. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Semutara itu, Marcel, salah satu siswa di SMP Negeri 22 Kota Jambi berharap bangunan sekolah yang roboh ini dapat segera diperbaiki oleh pemerintah Kota Jambi. Kami minta tolong untuk penanggung jawab di Kota Jambi ini, untuk segera memperbaiki sekolah kami yang longsor, segera untuk diperbaiki. Siapa nama-nama? Nama kami, Marcel Brilian Sembolon. Kelas? Kelas 8F. Sandi Cik TV melaporkan.